Jadi aku hampir setahun ya, sebenarnya belum setahun sih, setahunnya itu Januari gitu Aku tuh angkat rahim karena aku mengidap namanya adenomiosis ya Mungkin agak mirip sama endometriosis, basically setiap bulan saat menstruasi itu aku tuh selalu bleeding ya Selalu apa namanya kehilangan banyak darah, terus udah gitu Sakitnya, sakit mens tapi ini bisa kayak 10 kali lipatnya gitu Yang lucu adalah pada saat masuk ke ruang operasi, karena aku tau robot yang ngerjain, jadi aku pengen ketemu sama robotnya gitu ya kan Jadi ruang operasi tuh kan dingin banget kan, lu per operasi gak dingin banget kayak ruang operasi supaya kan steril semuanya Jadi pas dateng masuk dokterku ada itu jam 6 pagi, robotnya di pojokan tinggi gede gitu robotnya ya Terus kayak robot-robot, ini kadang-kadang di tiktok gue kayak robot-robot apa transformer gitu tinggi gede Terus jari-jarinya tuh kayak ya tajam-tajam gitu kan, dia kan akan nusuk ke dalam Terus robotnya itu aku doain kalo di agama kan kita tumpang tangan gitu, jadi aku doain robotnya Terus aku aja ngomong, bot nantinya lu pengen operasi di jari-jari lu yang akan ngerobek masuk ke perut gue Tolong ya bot jangan sampai ada yang tinggal HP-HP kata gue gitu Pokoknya gue doain robotnya, dokterku ketawa ya maksudnya supaya, karena aku deg-degan kan supaya relax gitu Udah gak lama, udah pleng ilang Bayangin aku dalam kondisi itu darah berceceran, kadang-kadang masih harus nge-MC, masih harus syuting Dulu live pagi-pagi di TransTV, goyang-goyang joget-joget Setiap kita joget-goyang kan aktivitas kan, aku bisa ngerasain tuh kayak gerg keluar dari gerg keluar Aduh, itu kayak aku kalo kamar mandi, misalnya kayak syuting live rumpi gitu ya, kamar mandi tuh Itu aku tuh kayak kamar mandi yang di samping tuh deket studio rumpi tuh aku bener-bener begitu buka pintu tuh kayak Apa ya, kayak inget tuh dulu apa namanya, disitu suka, ya begitulah bad memories lah ibaratnya gitu Jadi kadang-kadang ada traumatiknya